Anggota DPRD Seragen Jawa Tengah ditangkap jajaran Polres Seragen karena diduga menggelapkan dana bantuan sosial Pondok Pesantren. Usai ditangkap, anggota Dewan tersebut langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Seragen. Alim Suratno, anggota DPRD Seragen ini terlihat tergesa-gesa saat digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Seragen. Malam sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini ditangkap unit tindak korupsi Polres Seragen saat sedang mengikuti pendidikan komisi. Di Solo, Jawa Tengah. Alim ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengelapan dana bantuan sosial untuk 11 Pondok Pesantren. Kasus dugaan korupsi ini berawal saat tersangka menawarkan dana bansos senilai 200 juta untuk bantuan sosial 11 Pondok Pesantren dari APBD Provinsi tahun 2008 senilai 50 hingga 75 juta rupiah. Namun setelah cair, dana tersebut ternyata tidak diberikan secara utuh oleh tersangka kepada masing-masing pesantren. Tersangka berkilas bagian dana digunakan sebagai setoran administrasi yang nilainya antara 25 hingga 75 persen dari total keseluruhan dana bantuan sosial untuk masing-masing pesantren.